Penggemar drama Korea pasti sudah gak asing lagi dengan aktor asal Korea Selatan, Lee Jong-suk. Yaps, Lee Jong-suk termasuk ke dalam jajaran aktor papan atas di Korea Selatan yang kian bersinar. Gak heran lagi, karena aktor bertalenta ini memiliki kualitas akting yang luar biasa dan mampu menyorot perhatian penonton. Lee Jong-suk juga sering mendapatkan peran utama dalam drama yang ia mainkan dengan penghasilan yang fantastis. Dari penghasilan itu, Lee Jong-suk menyisikan uangnya untuk memberikan donasi pada orang yang membutuhkan. Yaps, diketahui Lee Jong-suk telah menyumbangkan sebanyak 100 juta won atau jika dirupiahkan menjadi 1,1 miliar rupiah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dengan uang sebanyak 1,1 miliar rupiah, Lee Jong-suk diketahui berdonasi untuk membantu anak-anak yang membutuhkan melalui Green Umbrella Children's Foundation. Sumbangan tersebut digunakan untuk membantu anak-anak yang bersiap untuk meninggalkan lembaga penitipan anak setelah berusia 18 tahun. Di masa pandemi COVID-19 ini, Lee Jong-suk mengetahui bahwa anak remaja akan kesulitan jika memulai hidup sendiri. Selain itu, Lee Jong-suk juga berharap agar anak-anak yang tinggal di pantai asuhan tetap bisa hidup dengan sehat dan melanjutkan karirnya. Dengan sumbangan dari aktor bertalenta itu, ketua dari lembaga Green Umbrella Children's Foundation mengucapkan terima kasih atas pemberian dari Lee Jong-suk. Menurutnya, anak-anak telah mengambil langkah pertama untuk menjadi pribadi yang mandiri di masa pandemi. Sebagai informasi nih kids, Lee Jong-suk kini sedang berada dalam proyek drama terbarunya yang berjudul Big Mood yang juga diperankan oleh Yuna SNSD yang akan tayang 2022. Nah, siapa nih yang mengidolakan Lee Jong-suk? Wah, kalian beruntung nih mendapatkan idola yang sangat dermawan. Kids, salah satu kesediaan fans pada artis atau idol Korea Selatan ketika mereka pergi menjalankan wamil. Wamil atau wajib militer, hal yang wajib dilakukan bagi siapapun laki-laki yang bertubuh sehat dan berusia 18-28 tahun. Wamil dilakukan selama kurang lebih 2 tahun, sehingga para fans harus bersabar untuk menunggu kembalinya idola mereka. Nah, kali ini aktor Korea Selatan Lee Jong-suk telah selesai menjalani wajib militernya pada 2 Januari 2021 lalu. Lee Jong-suk dikenal sebagai aktor yang memainkan peran dalam drama Pinocchio, W2 Worlds, I Can't Hear Your Voice, dan masih banyak lagi. Ia hiatu selama kurang lebih 2 tahun karena wajib militer. Kali ini, ia menyapa penggemarnya lewat pemotretan majalah Ecrit Korea dan tampilannya yang berbeda. Bukan dengan rambutnya yang pendek, ia tampil dengan rambut gondrongnya. Bagian rambut depannya yang acak-acakan dan bagian belakangnya yang cukup panjang. Banyak netizen yang memuji penampilan Lee Jong-suk dan menganggapnya semakin keren. Beberapa fans percaya kalau Lee Jong-suk sedang bersiap untuk memainkan film lagi. Ia siap untuk berekting dalam The Witch 2. The Witch 2 ini adalah sequel dari film sebelumnya pada tahun 2018. Film ini kemungkinan akan menjadi proyek kembalinya Lee Jong-suk ke layar acting. Wah, semoga para penggemar terobati dengan kehadirannya kembali ya. Terima kasih telah menonton!